Pertama, level 3 di semua gelombang ya, boleh ikut kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yuni Sudiasih yang berperan sebagai moderator pada hari ini. Saya Duta Rumah Belajar dari Provinsi Lampung, dan tadi berperan sebagai host tadi Pak Leonardo Sijabat, DRB Jambi. Kemudian untuk materi kita hari ini, modul 11 dan 12, itu ada Bapak Abi Suja dari PTP Pusdatin, Ibu Yesi Aprilia dari PTP Pusdatin, dan Bapak Deni Ranoptri, DRB Kalimantan Selatan. Sebelum memulai kegiatan, kita buka dulu acara pagi ini, kita baca doa supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Selesai. Untuk selanjutnya, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Abi Suja, beliau adalah PTP dari Pusdatin, yang akan menyampaikan modul 11 dulu ya, Pak. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Abi Suja untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silahkan Bapak. Mohon maaf Mbak Yuni, kita mulai dari modul 11 ya, Mas Jimon. Oh. Ya, saya di modul 12 dengan Mbak Yesi. Oh, gitu. Tadi Pak Deninya konfirmasi untuk Bapak dulu gitu. Oh ya, ya oke. Jajah Pak. Bapak-Ibu sekalian, selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas Pak. Jelas sekali Pak. Jelas Pak. Terima kasih. Pada pagi ini, kita akan sama-sama bertukar pikiran mengenai modul 12 untuk level 3, gelombang 2, para calon DRP. Nah, nanti pada kesempatan ini, saya bersama-sama dengan Mbak Yesi akan bersama-sama dengan kita untuk saling berdiskusi. Mengawali kegiatan kita ini, kami persilahkan untuk menggunakan bisa handphonenya, bisa juga kalau dari laptop, buka tab baru. Jangan meninggalkan alaman webek yang sudah ada ya. Buka alaman baru, ketik menti.com. Kita akan menggunakan menti lagi seperti yang kemarin digunakan oleh Mbak Ita. Silahkan ke menti. Di situ ada dua pertanyaan pembuka untuk diskusi kita pagi ini. menti.com. Kemudian nanti ketik kodenya 353320. Yang kemarin tidak hadir, bisa juga dari handphone. Bantuan dari host ya, mohon mikrofonnya di silent. Ya, sudah ada 23, 24, 25. Wow, terus. Sudah ada 50 orang yang mengisi. Ya, terus. Ya, kita tunggu. Mohon maaf, tampilan kodenya tidak terlihat lagi, Pak Abi. Yang baru mau masuk ke Mabi nggak tahu kodenya. Oh iya. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Oke, iya. Oke, iya. Selamat menikmati. Apa kabar, Mbak Yesi? Ijinkan saya menyapa Mbak Yesi ini. Sambil menunggu teman-teman mengisi menti. Kita paparan duluan, Mbak Yesi. Dari Mas Deni, mic-nya belum diaktifkan, Mbak Yesi. Mbak Yesi, mic-nya belum diaktifkan. Oke, iya, iya. Sudah ya, Pak? Kedengeran? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kedengeran. Silahkan say hello, Mbak Yesi. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Terima kasih sudah mau ikut di sini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan dari Pak Abi. Iya, Pak Abi, ya. Iya, iya. Betul. Iya. Terima kasih, Mbak Yesi. Sama-sama, Pak Abi. Oke, Mas Arief atau Mas Deni, saya bisa dikesempatan menayangkan hasil menti.com, Mas, untuk share screen. Sudah, harusnya sudah bisa, Pak. Sudah, saya setting, Pak. Oke. Sudah muncul ya, tabel saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Mari kita mulai diskusi kita, Bapak-Ibu sekalian. Ini dari pertanyaan yang saya sampaikan, nilai terpenting inovasi adalah kecepatan proses pembelajaran. Ada 17 yang menjawab. Sukarya dalam pembelajaran, ada 31 yang menjawab. Nilai tambah dalam pembelajaran, ada 72 yang menjawab. Ya, di modul kita, di modul 12, itu di bagian pertama membahas tentang peranan penting inovasi dalam pembelajaran. Nah, di sana silakan nanti dimulai dibaca-baca lagi. Di sana dijelaskan bahwa inti dari inovasi dalam pembelajaran adalah untuk memberikan nilai tambah. Nilai tambah terhadap mutu dalam pendidikan kita, atau mutu dalam pembelajaran kita. Nah, jadi ini 74 atau sebagian besar dari peserta yang pagi ini VIKON diskusi bersama-sama, ini sudah menjawab dengan benar. Mari kita diskusikan sama-sama mengapa inovasi ini penting di dalam pembelajaran. Karena tadi itu, kita beranggapan bahwa ketika anak-anak belajar ke sekolah, itu diharapkan melalui proses pembelajaran di sekolah yang bersangkutan mendapatkan nilai tambah. Jadi contoh sederhananya yang bisa dilihat secara real, secara gampang, itu misalnya ini, yang sering dicontohkan itu ketika para pemulung mengumpulkan kertas-kertas bekas, ya, kertas-kertas bekas, kemudian ditumpuk dan dijual per kilogram, itu harganya sangat murah. Tapi nanti begitu diproses dengan kertas, keluar bisa jadi tisu yang bisa kita pakai untuk barang-barang yang berharga. Nah, itu contoh melihat secara sederhana bahwa teknologi dalam pemrosesan itu bisa menghasilkan nilai tambah. Nah, semakin baik kualitas teknologinya, semakin tinggi pula nilai tambahnya. Nah, contoh lain lagi misalnya besi-besi bekas. Besi-besi bekas itu harganya sangat murah. Tapi kalau teknologi nilai tambahnya bagus, bisa setelah diproses ada nilai tambah menjadi keluarannya pelat-pelat besi yang lebar seperti papan triplek. Nah, kalau nanti besi-besi yang lebar seperti papan triplek diproses lagi, ada nilai tambah lagi, ada inovasi-inovasi yang diciptakan lagi dalam pemrosesan, mungkin keluarnya sudah bisa jadi Kijang, atau Toyota Camry, atau Avanza, dan yang lainnya. Jadi, semakin tinggi inovasi di dalam proses, maka akan semakin tinggi pula nilai tambah yang dihasilkan. Demikian pula di dalam kita melaksanakan pembelajaran di sekolah, para orang tua berharap sekolah bisa memberikan nilai tambah yang semakin besar untuk anak didik kita. Nah, pada pagi ini kita mendiskusikannya nilai tambah apa yang bisa dihasilkan dari teknologi informasi di dalam pembelajaran. Demikian ya, Bapak-Ibu Guru. Jadi, nilai tambah terpenting di dalam teknologi informasi ini, kita harapkan ada nilai tambah dari, dan semakin tinggi inovasi yang kita temukan, maka akan semakin tinggi pula nilai tambah itu. Saya lagi minta lagi nih, soal yang berikutnya. Sekarang ada soal yang kedua, silahkan. Soal yang kedua. Apa bisa muncul enggak ya? Ya, oke. Oke, soal kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, Pak. Ini soal kedua sudah kelihatan, Pak. Sudah keluar. Iya. Iya. Sudah keluar ya. Jadi, sebagian besar menjawab di resource-based learning ya. Ada 73 ya, Mbak Yesi ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini saya lihat. Iya. Ini sekarang sudah 84. Iya. Kita tunggu dulu biar teman-teman selesai menjawab dulu, Mbak Yesi. Siap. Siap, Pak. Baik, sudah cukup datanya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Sesuai disediakan bahan belajar yang relevan untuk mencapai tujuan. Kemudian sesuai diberi kebebasan untuk menggunakan yang sesuai. Ada tiga pilihan di situ. Bisa dengan simulasi, simulation-based learning. Bisa dengan problem. Bisa juga dengan resource-based learning. Dan di dalam buku modul 12, di sana disebutkan bahwa penggunaan teknologi itu bisa untuk melaksanakan pendekatan resource-based learning atau resources. Jadi, sebagian besar memang tidak usah kita diskusi pagi ini, sudah bisa menjawab dengan benar. Jadi, ini pertanda kalau Bapak-Ibu guru sudah membaca modulnya atau sudah mengetahui sebelumnya. Sebagian besar mengatakan resource-based learning. Dan memang yang benar adalah seperti ini, resource-based learning. Pertanyaannya gini, kalau problem-based learning gimana? Kalau problem-based learning, itu bisa juga menggunakan resource-based yang ada. Tetapi penekanannya adalah bagaimana kita memberikan arahan kepada para siswa agar yang bersangkutan memecahkan masalah yang disampaikan oleh Bapak-Ibu guru atau mereka juga bisa diberi kebebasan secara mandiri untuk menemukan permasalahan. Kemudian nanti dalam proses memecahkan masalah, bisa juga yang bersangkutan nanti menggunakan teknologi untuk mencari resources yang sudah ada. Misalnya di rumah jar, di rumah jar, yang bisa digunakan untuk mencari pengetahuan untuk memasahkan masalah itu. Nah, kemudian yang ketiga, pilihannya tentang simulation-based learning. Bapak-Ibu guru sekalian, ini sangat menarik nih, konsep yang ditulis di modul 12 tentang simulasi. Gini, ada, sebentar, saya paparkan nih, ada yang menarik nih. Ini, script saya sudah muncul belum ya, yang dari Einstein ini? Sudah pak. Ah ya, Einstein ya. Nah, jadi ini Einstein mengatakan gini, Learning is experience, everything is just information. Jadi dia bilang begini, kalau yang namanya learning, belajar itu ya pengalaman. Yang bersangkutan harus dapat pengalaman. Kalau tidak dapat pengalaman, ya sebenarnya yang bersangkutan hanya dapat informasi saja. Nah, terkait dengan tadi jawaban Bapak-Ibu guru mengenai simulation tadi, ini yang menarik di sini, dengan simulasi, para siswa akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan experience, untuk mengalami, mengalami keadaan real, ataupun keadaan buatan melalui simulasi. Jadi dulu itu sejarahnya, pada zaman Yunani kuno dulu, yang namanya pendidikan itu sebelum membangun sekolahan, yang namanya pendidikan itu adalah belajar dari kehidupan nyata, belajar dari kehidupan real. Makanya, metode pendidikan yang paling tua itu adalah magang. Karena dengan bekerja magang, orang belajar langsung dari kehidupan. Dulu juga begitu ya, filsuf Yunani kuno dulu, dia punya murid. Muridnya itu magang kepada yang bersangkutan. Kalau lainnya, bisa juga magang itu entrepreneurship. Magang di sekolah-sekolah kejuruan itu ya, vokasi itu ya. Atau dalam bahasanya, Ki Hajar di Wantoro, proses magang itu adalah proses N yang pertama, Niteni. Kan kalau Ki Hajar di Wantara ada tiga, itu kelihatan tiga N. Niteni, Niroke, Nambai. Bahasa Jawa ya, Niteni meniru apa yang dilakukan oleh yang menguasai, oleh yang ahli. Kemudian Niteni, Niteni itu mengamati ya, mengamati apa yang dilakukan, apa yang terjadi, meresapi di situ, Niteni itu kontemplasi di situ. Kemudian kalau Niroke itu artinya menirukan, bisa beradaptasi di situ, menirukan apa yang dilakukan supaya yang bersangkutan menguasai. Dan yang terakhir, nambai, memberikan bisa adaptasi, bisa modifikasi, bisa ide-ide lain untuk menghasilkan suatu nilai tambah yang lebih baik. Seperti magnifikasi memperbesar yang ada, atau minifikasi memperkecil yang ada, atau rift, membalik yang sudah ada, membalik yang sudah ada. Itu contohnya gini, pakaian yang biasa dipakai laki-laki, dipakai perempuan. Itu membalik. Nanti jadi ide inovasi juga ya. Atau apa ya, batik. Batik itu, ada juga batik itu dulu dipakai untuk bawahan perempuan. Sekarang dipakai untuk, dibuat untuk baju atasan. Itu juga membalik. Jadi ide-ide inovasi bisa dari adaptasi, mengkopi, adaptasi, modifikasi, magnifikasi, minifikasi, membalik, reverse, membalik 360 derajat, bisa juga. Nah, itu adalah konsep nambah tadi, added value tadi. Baik, yang berikutnya, tentang simulasi tadi, kembali kepada simulasi. Nah, di sini, jadi kawan-kawan bisa menggunakan simulasi ini untuk memberikan ini, pengalaman kepada siswa tentang bagaimana yang bersangkutan supaya ada proses mental sehingga mengalami. Sehingga mengalami. Nah, melalui simulasi yang bersangkutan, ada kesempatan untuk mengalami suatu proses yang secara real kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Misalnya, mencampur bahan-bahan kimia yang berbahaya. Itu, kalau melalui keadaan real, mungkin tidak bisa. Atau, kalau dilakukan, sangat berbahaya sekali. Misalnya, latihan setir mobil. Kalau kita langsung ke jalan raya, mungkin nanti akan sangat berbahaya. Maka, kita menggunakan metode simulasi tiruan yang sebenarnya. Nah, di dalam ruah belajar, kita sudah kembangkan Laboratorium Maya. Di situ adalah pengguna teknologi untuk melakukan simulasi. Nah, simulasi ini juga sangat penting sekali untuk pendidikan karakter para Bapak-Ibu guru ya sekalian. Sekarang kan lagi apa ya, tren kita kan bagaimana kita membangun karakter ya. Nah, karakter, membangun sikap, atau kalau kita ingin pembelajarannya orientasi sikap, itu sangat bagus kalau kita menggunakan simulasi atau praktek nyata. kalau simulasi itu atau praktek nyata itu bahasa kerennya yang sering kita dengar dalam pedagogi adalah penggunaan metode experiential learning. Pembelajaran berorientasi pada experience, pada pengalaman, seperti yang disampaikan Einstein tadi. Nah, waktu menggunakan pengalaman, bisa dengan praktek nyata atau bisa juga dengan tiruan kita atau simulasi. Dengan cara seperti itu, misalnya melalui permainan peran, maka kita akan bisa memberikan perubahan-perubahan, menanamkan nilai-nilai untuk perubahan suatu sikap. Contohnya, permainan peran tentang menghormati orang yang lebih tua dalam sopan santun atau budi pekerti. Itu gimana itu menanamkan kepada anak-anak kita? Kita bisa menggunakan permainan peran, menggunakan simulasi. Karena yang ingin kita capai adalah tujuan pembelajaran untuk perubahan sikap. Ya, jadi simulasi efektif untuk pembelajaran perubahan sikap. Baik, sekalian, yang berikutnya saya akan menyampaikan ini bahwa pelaksanaan inovasi teknologi pembelajaran itu bisa baik itu di daerah yang internet maupun yang tidak ada internet. jadi pada teman-teman yang ada gangguan sinyal bisa juga kita tetap menggunakan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kalau ada rumah belajar offline itu sangat bagus. Karena rumah belajar yang versi online itu sudah tersedia yang versi offline. Kemudian bagaimana mendapatkannya? Nanti duta rumah belajar, Bapak Ibu Guru, bisa menghubungi para duta rumah belajar kita terdekat ataupun dengan pusdatin. Tentu kalau dengan pusdatin tidak sendiri-sendiri ya. Atau bisa juga langsung kunjung ke rumah belajar untuk lihat yang versi offline. Andai kata dalam keadaan tertentu yang offline pun tidak ada, Bapak Ibu juga bisa menggunakan alam sekitar sumber belajar yang ada di sekitar seswa untuk pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan, kita bisa mengemas konsep teori, hukum-hukum yang kita miliki akan kita tanamkan pada seswa dengan perantaraan alam sekitar yang ada. Contohnya gini misalnya, hukum Archimedes itu bisa dijelaskan secara canggih melalui video. Atau bisa juga dijelaskan melalui laboratorium maya. Baik yang online, yang offline. Tapi andai kata di daerah tertentu sama sekali tidak ada bahan itu, maka kita juga bisa menggunakan apakah cerita tentang anak yang ada di sungai, melempar batu, bisa langsung tenggelam batunya, tapi kalau yang bersangkutan renangnya pakai benda apa di situ, papan yang ada, atau ban, atau apa yang bisa tidak mudah, yang bisa terapung di situ, maka itu pun juga bisa menjadi media pembelajaran untuk kemudian setelah itu menjelaskan hukum Archimedes. Jadi, tadi itu, kita sebagai pendidik, kita yang penting memiliki kejelasan nilai-nilai, konsep, pengetahuan yang akan kita tanamkan seperti apa, kemudian kita memikirkan media pembelajaran yang tersedia apa, dan mana yang paling efektif dari yang tersedia yang akan kita gunakan untuk pembelajaran bersama siswa. Nah, baru sekalian, sudah 940 ya, ini ya, saya percepat, di di Sipatik, Kemdikbud, GoID, garis miring inovasi, inovasi, inovatif ya, garis miring inovatif, di sana sudah ada contoh-contoh video pembelajaran inovatif, misalnya seperti Blended Learning, kemudian Flip Classroom, Discovery Inquiry, Games Based Learning, Project Based Learning, ataupun Self-Organized Learning Environment, atau SULE. ini contoh-contoh videonya, contoh-contoh RPP-nya, sudah ada pada laman ini tadi, sibatik.kemdikbud.go.id, garis miring inovatif. Bapak-Ibu guru, silakan berkunjung ke sini, silakan diinformasikan kepada teman-teman lain, mungkin di grup KKG, grup MGMP, di grup Bapak-Ibu guru, sehingga bisa mendapatkan gambaran tentang modal-modal pembelajaran yang tadi itu bisa membawa sesuatu experience tadi, seperti Einstein tadi, mengalami sesuatu tadi, mengalami suatu proses mendapatkan pengalaman tadi. Nah, yang terakhir, ini sudah pukul 9.41, saya izin untuk menampilkan mengenai nilai tambah teknologi tadi. ini Bapak-Ibu guru sekalian, ada di teknologi pembelajaran jumlahnya ada 200 nih, ada di laman top tools for learning, bisa terlihat enggak ya? Di di screen. bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini ada top tools for learning. Ini isinya ada 200 tools tentang software-software untuk learning yang bisa digunakan untuk memberikan nilai tambah dalam teknologi pembelajaran. Nah, di sini yang paling populer adalah YouTube. Artinya video itu menjadi pilihan banyak orang di dalam belajar. Ada Google Search, PowerPoint, Twitter, LinkedIn, Google Docs, Word, Wikipedia, Zoom, Microsoft Team, Slack, ada macam-macam nih. Silahkan nanti. WhatsApp di sini juga ada, Excel, Dropbox, Skype, macam-macam. Ada banyak sekali teknologi yang bisa digunakan. Silahkan nanti dibuka di Top Tools for Learning. Top Tools for Learning. Kemudian silahkan Bapak-Ibu minatnya untuk mendalami apa yang belum dikuasai sekarang. Bisa dipelajari di sini, dicari di YouTube, bisa dicari di internet tentang bagaimana menggunakannya sehingga semakin banyak lagi tambahan teknologi yang dikuasai oleh Bapak-Ibu Guru sekalian. Saya dengan Mbak Yesi, terima kasih sekali atas perhatian Bapak-Ibu. Nanti kita akan menerima tanya-jawab dengan Mbak Yesi. Dan nanti Mbak Yesi kami mohon untuk bisa memberikan gambaran tentang bagaimana menggunakan TV edukasi, kemudian video on demand, kemudian radio untuk memberikan nilai tambah pembelajaran bagi Bapak-Ibu Guru. Demikian Mbak Yuni ya, silakan Mbak Yuni. Ini Pak, terima kasih banyak Pak Abi sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Ini kita ke Mbak Yesi langsung ya Mbak ya, nanti baru pertanyaan soalnya materinya Pak Abi dengan Mbak Yesi ini kan sama-sama mengenai inovasi pembelajaran. Nanti sambil saya merekap pertanyaannya, karena sudah ada beberapa pertanyaan, tapi menurut emat saya mungkin Mbak Yesi dulu yang menyampaikan. Silakan Mbak Yesi lanjut ke materinya. Mbak ini saya nanti bantu jawabin aja deh ya. Oke, siap-siap. Jadi, karena kan saya lebih ke tenis ya, untuk link-linknya nanti saya tulis aja di chatnya ya. Iya, siap-siap. Jadi, nggak usah saya keluarin di sini materinya. Karena hanya link aja sih. Dan saya kasih sumber-sumbernya aja di situ. Di chat. Jadi, kita langsung bahas pertanyaan gitu Mbak ya. Iya, boleh Mbak. Oke. Oke, ini Pak Abi, Mbak Yesi sudah ada beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama ini dari Pak Muhaymin Makmur. Ijin bertanya, apa yang menjadi ukuran pembelajaran itu bernilai inovasi TIK? Mungkin maksudnya untuk ukuran sebuah inovasi pembelajaran ini apakah ukurannya adalah TIK? Mungkin maksudnya seperti itu. Ini mirip-mirip dengan pertanyaan Pak Rahmat. Apakah inovasi pembelajaran hanya terbatas pada penggunaan teknologi saja dari pertanyaan Pak Rahmat Nuruddin? Jadi mungkin boleh jawab dulu untuk Pak Abi dan Pak Yesi mohon silakan. Ya, terima kasih Mbak Yuni atas pertanyaannya dari Pak Muhaymin dan Pak Rahmat Nuruddin Pak Rahmat Nuruddin sama Pak Muhaymin. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat penting dan sangat bagus yaitu apakah inovasi itu hanya terbatas pada TIK? Kini ya sebenarnya TIK itu peranannya pada posisi supporting pendukung pendukung untuk menghasilkan tadi itu pendidikan yang bermutu tadi. Jadi kalau ditanya apakah hanya atau harus dengan TIK saja itu tentu tidak. Tetapi perlu kita sama-sama telah ketahui jadi sekarang eranya memang era teknologi jadi memang apalagi ke depan ini ya kita nanti begitu teknologi 5G nanti muncul ya nanti kita nanti akan berubah lagi beradabannya karena sekarang perusahaan-perusahaan seperti Microsoft Google dan sebagainya itu mereka sudah mengarah pada penggunaan media pembelajaran yang tiga dimensi seperti itu kemudian virtual reality kemudian mixed reality seperti itu jadi coba Bapak-Ibu bayangkan ya ke depan ya tidak lama lagi karena ini sudah sudah eranya ya Bapak-Ibu bayangkan kalau jadi ini awalnya dipakai di kedokteran kemudian dituruh oleh bidang ilmu yang lain kalau misalnya kita ingin melatih kepada siswa tentang bagaimana memperbaiki mesin sedangkan mesin itu kan di dalamnya ada isinya kalau kita buka-buka mesin itu kalau kita sulit mendapatkan mesin yang baru padahal kalau anak tidak di pelajaran tentang bagaimana mesin yang baru itu sulit dilakukan bagi sekolah karena itu nanti dengan teknologi tiga dimensi nanti kan sekarang sudah ada video 360 derajat ya itu bisa melihatnya tiga dimensi ya tuh ya nanti dengan melalui teknik mixed reality gitu ya nanti siswa langsung bisa melihat secara tiga dimensi apa yang ada di dalam mesin itu atau kalau kalau itu manusia apa yang ada di dalam tubuh kita apa yang ada dalam tubuh kita bisa kita lihat secara tiga dimensi nah itu dengan mixed reality nanti kedepannya seperti itu jadi sebentar lagi kita akan tertinggal lagi ya karena itu sudah mulai dikembangkan sekarang ini dan itu nilai tambah yang datang dari teknologi apakah dari teknologi saja tentu tidak tadi sudah saya berikan contoh misalnya disana tidak ada teknologi informasi tidak teknologi digital kita pun bisa mengajarkan anak-anak yang di kampung tentang hukum Archimedes dengan menjelaskan tentang fenomena anak yang ada di sungai yang latihan renang di sungai menceburkan batu atau yang bersangkutan pakai papan supaya tidak tenggelam nah jadi seperti itu hanya saja memang kalau dengan teknologi ini kalau kita bisa menguasai maka nilai tambah dari teknologi akan semakin baik contoh sederhana lagi misalnya dengan virtual reality kalau kita mau menjelaskan tentang binatang binatang yang buas binatang yang buas itu perilakunya seperti apa nah kalau kita harus memelihara binatang buasnya kan terlalu mahal biayanya tapi kalau kita menggunakan virtual reality bisa kita bawa ke dalam kelas hanya virtual saja teknologi virtual reality binatang buas bisa kita bahas di kelas dan dia bisa berperiliki binatang buas yang sesungguhnya bisa bergerak bisa kita lihat kesana kesini bisa di dalamnya ada apanya dan sebagainya nah itu contoh penggunaan teknologi jadi semacam apa lompatan lompatan beradaban teknologi ini membuat kita melangkah pada lompatan beradaban belum lagi nanti internet of thing internet of thing kita udah sekalian kan mobilnya avansa atau kijang ataupun mobil-mobil yang lainnya yang lebih bagus ya bapak ibu menyadari gak kalau mobilnya itu sebenarnya produk dari robot itu bukan las-lasan orang tapi itu produk dari robot karena seperti Honda misalnya itu setiap hari memproduksi 54 mobil oleh robot dari awal sampai akhir sudah cat bagus sudah ada kontaknya nah ini contoh teknologi internet of thing melalui robot jadi memang kita mengalami lompatan baru keberadaban baru demikian Mbak Yuni mengalami jawaban ya pak mungkin pertanyaan seperti itu mungkin ini ada di kalau saya gandengkan ini bagaimana sih cara mengantisipasi atau tips yang bisa dikutukkan masalah yang terkait pembelajaran melalui daring misalnya masalahan akses internet yang tidak merata karena di sini inovasi pembelajaran itu cenderung dibahas yang berbasis di IKA mungkin di daerah-daerah yang blank spot gitu pak ya karena mungkin di Indonesia ini masih banyak ini bagaimana pak tipsnya triknya ini jadi bapak ibu guru ini bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif walaupun dengan keterbatasan apa ya sinyal gitu pak ya keterbatasan internet monggo pak tipsnya seperti apa itu pertanyaan sangat bagus sangat menarik sekali ya gini saya mau gunakan untuk menjawab ini dari hasil risetnya para akademisi di Universitas Harvard Harvard University di sana ada namanya Project Zero di Project Zero itu di situ berkumpul para akademisi kaliber internasional seperti Howard Gardner dan sebagainya jadi begini yang sangat menarik itu begini kecerdasan orang itu sebenarnya berkembang terus sampai orang itu nanti tua kecerdasan itu IQ itu berkembang terus nah kecerdasan ini penting sekali karena dengan kecerdasan itulah orang itu menghadapi permasalahan ataupun tantangan atau mempeluang dalam hidupnya nah permasalahannya gini pertanyaannya gimana supaya kita bisa meningkatkan kecerdasan orang baik itu anak didik sejak TK sama life learning jadi kuncinya ternyata kecerdasan itu akan semakin tinggi kalau kita melatih diri orang menghadapi permasalahan jadi Bapak Ibu Guru jangan ada keraguan lagi dimanapun berada situasi seperti apapun termasuk situasi bisa di bisa di oke termasuk situasi COVID seperti sekarang ini anak-anak harus tinggal di rumah ya kuncinya satu kalau siswa dilatih memecahkan masalah dilatih memecahkan masalah maka yang bersaingkutan kecerdasannya akan meningkat dan Bapak Ibu Guru sudah bekerja on the right track ya jadi kuncinya carilah suatu pembelajaran suatu skenario pembelajaran karena sebagai guru itu sebagai sutradara carilah permasalahan yang mengundang anak-anak untuk berpikir memecahkan masalah itu berlatih memecahkan masalah kalau mereka berlatih memecahkan masalah maka kecerdasan mereka akan naik apapun kondisinya apapun situasinya baik ada internet maupun tidak ada internet gitu ya terima kasih Mbak Yuni ya berarti semakin banyak masalah dan kita itu semakin mampu menjawab masalah itu maka logikanya akan meningkat Pak ya kecerdasan kita maupun orang-orang yang kita ajarkan gitu Pak ya betul karena hasil hasil penelitian yang baru tentang otak kita itu ada namanya neoplasticity nanti silahkan di cek di internet neoplasticity neoplasticity itu artinya kelenturan otak ternyata syaraf-syaraf kita di dalam otak itu itu lentur dia bisa tumbuh berkembang terus nah tumbuh berkembang terus itu tadi kecerdasannya tadi ketika kita memecahkan suatu permasalahan gitu ya jadi permasalahan kan banyak banget yang bisa diberikan kepada anak didik kita ke kamar mandi saja bisa dapat banyak bahan belajar di situ ke kamar mandi misalnya komposisi sabun itu terdiri dari apa sabun bisa dibuat dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita ke kebun juga banyak yang bisa dijadikan sebagai sumber permasalahan untuk memantik bahan belajar di kebun ada kunyit ada kunyit kunyit itu sederhana sekali ya ada di kebun tapi teori-teori yang canggih kunyit itu mengandung antibiotik alami misalnya kita dulu nenek moyang kita sering menggunakan kunyit untuk jamu berarti dia yang bersangkutan sebenarnya tidak sadar minum antibiotik jadi banyak lagi permasalahan-permasalahan apa saja yang penting gurunya harus punya inspirasi untuk memberikan sumber-sumber kepada anak didik untuk terbangkit motivasinya mencari apa yang menjadi inspirasi itu saya ingin mengutip pendapat Prof. Suyanto yang mantan dirijen di klasmen kita yang dulu rektor di Universitas Negeri Yogyakarta belum mengatakan tugas yang paling penting dan harus dilakukan oleh guru adalah mencari inspirasi mencari gambaran inspirasi gitu Bapak sekalian saya tadi malam juga terus bekerja terus apa yang harus saya gunakan pagi ini dalam ikon ini untuk bisa memberikan sumber inspirasi kepada Bapak Ibu Guru nah ketemulah saya oh saya pakai yang itu yang itu itu apa saya harus menanyangkan top tools for learning untuk memberikan inspirasi bahwa banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan di dalam teknologi informasi kemudian contoh-contoh yang lain tadi itu adalah contoh-contoh cara saya menjawab dengan menggunakan inspirasi gitu ya Mbak ini ya ya Pak jadi ini ini sudah terjawab pertanyaan yang lain ini Pak bagaimana memotivasi guru-guru senior artinya kalau boleh saya sedikit rangkum bahwa dibutuhkan kreativitas ya Pak ya kreativitas semangat dan keberanian guru untuk bisa terus berpikir dan mengembangkan bagaimana sih caranya untuk menerapkan satu proses inovasi dalam kegiatan pembelajaran dalam keadaan seperti apapun seperti itu kemudian nah ini Pak satu Pak LTIK apakah cocok untuk pembelajaran jauh khususnya bagi siswa kelas 1 SD soalnya mereka berada pada masa peralihan dari TK ke SD monggo Pak ya jadi sebaiknya teknologi informasi itu itu ada prosentasenya ya kap nah kalau anak-anak itu masih SD jadi kan kita mesti lari ke psikologi perkembangan jangan lupa ya di psikologi perkembangan kita anak SD itu cirinya adalah masa bermain nah masa bermain itu gimana di situ kalau mau menggunakan teknologi teknologi yang di situ berupa edugames edugames karena dia masa bermain jadi jangan dikasih yang berat-berat karena anak baru SD apalagi kelas 1 itu psikologi perkembangannya adalah psikologi masa bermain gitu bapak ibu di kolom cat itu sudah disediakan oleh mbak yesi link-link untuk seperti tv edukasi kemudian use tv video rcti plus itu bisa di akses karena banyak sekali pembelajaran pembelajaran yang disampaikan pada link-link tersebut ya bisa didownload juga mbak melalui oh iya nanti sebentar lagi saya akan kasih link yang untuk radio juga oke siap-siap berarti link itu bisa langsung didownload di ini mbak dari playstore mbak ya oh iya bisa dari playstore ya ya informasi bapak ibu gak bisa langsung diklik aja gak gak usah didownload oke siap-siap bisa langsung diklik ya bapak ibu ya nah ini dari bu emi jika ada kesenjangan dalam akses internet pada siswa bagaimana penilaian yang tepat supaya siswa tidak siswa yang tidak akses internet itu mendapatkan nilai karena sebagian guru ini menuntut dituntut untuk memberikan nilai sedangkan siswa yang tidak mengakses internet tidak bisa mengerjakan tugas nah ini bagaimana pak proses penilaian mungkin yang ditanyakan pak ya silahkan pak ya kalau penilaian harus objektif dan adil dan mengukur apa yang ingin diukur yaitu apa tujuannya ketika jadi penilaian harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan di awal karena dari tujuan itulah kita tahu tercapai atau tidaknya gitu ya nah kemudian pertanyaannya apakah data-data itu sudah memenuhi itu tadi yaitu dia menggambarkan tercapai tidaknya tujuan atau belum kalau belum ya berarti datanya belum lengkap gitu ya ya jadi mungkin kalau kalau mungkin ada tambahan pak dari bapak ibu duta ini kan kebetulan langsung praktik sebagai guru silahkan ini kan dari pembelajaran daring ini pasti anak-anak kita ada yang tidak ada yang tidak ikut ya karena keterbatasan mungkin dia tidak punya android kalau di desa banyak pak yang tidak punya android kemudian tidak punya paket kemudian sinyalnya pun sulit nah ini sementara memang siswa ini dituntut untuk belajar nah ini gimana nih triknya guru bapak ibu duta boleh boleh berbagi nah disitu kayaknya ada ibu yunda ada pak revi silahkan pak leo mungkin silahkan pak silahkan yang lain dulu bu oh yang lain ini kalau pak leo ini punya semboyan nih pak sudah punya inovasi namanya metode ya bapak ibu silahkan monggo bapak ibu duta boleh berbagi pengalaman bagaimana sih penilaian yang bapak ibu duta lakukan nah pak leo aja ini tidak ada yang jawab ini pak silahkan pak leo terima kasih sebenarnya saya sebagai host dalam pengalaman saya dalam pelajaran jarak jauh memang ada beberapa peserta titik tidak menggunakan tidak memiliki hp android juga tidak keterbatasan ekonomi pulsa nah dalam pembelajaran jarak jauh hal seperti itu saya lakukan dengan cara luring di luar jaringan atau offline terpaksa kita harus mengantarkan bahan ajar ke rumah atau janjian di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan begitu juga dengan ujiannya seperti itu dengan begitu pelayanan belajar tetap berjalan secara luring dan secara daring itu yang saya lakukan terima kasih iya itu tadi tambahan dari Pak Leo mengenai proses penilaian Pak ya kemudian ada pertanyaan bagaimana cara menemukan motivasi belajar siswa terhadap PBM ini bagaimana memotivasi sih Pak pada prinsipnya cara guru mungkin Pak ya seperti apa Pak ya saya ya Mbak ini ya sudah jelas Pak ini Bapak-Ibu guru jadi saya berikan rumusnya dulu ya learning belajar itu merupakan hasil atau sama dengan dari fungsi atau bauran campuran antara motivasi ya motivasi kemampuan dan kemampuan waktu dan teknologi motivasi kemampuan waktu dan teknologi nah kalau itu dicampur dan hasil campurannya semakin bagus maka hasil belajar semakin baik motivasinya bagus kemampuannya bagus kemudian teknologinya juga digunakan dengan baik nanti hasilnya akan semakin baik nah kemudian mengenai time waktu jadi sebenarnya anak-anak didik kita itu tidak ada yang bodoh sekali lagi ya saya sampaikan ya anak didik kita itu sebenarnya tidak ada yang bodoh yang membedakan satu dengan yang lain itu kadang-kadang hanya dari segi variable waktu tadi motivasi kemampuan waktu teknologi kadang-kadang ada orang yang mempelajari sesuatu selesai dalam waktu 10 menit tapi yang lain perlu waktu lebih lama lagi kalau saya dilatih menyanyi saya bisa perlu waktu satu minggu tapi kalau Mbak Yesi dilatih menyanyi untuk minggu yang sama nih mungkin 20 menit sudah selesai dan sudah mampu malah bisa bikin lagu Pak ya Mbak Yuni dilatih dilatih 30 menit sudah bisa bahkan bisa bikin lagu seairnya sudah bisa ditambah-tambah lagi tapi saya perlu satu minggu jadi mengapa orang berbeda karena tadi gini larinya kan ke 8 jenis kecerdasan yang ditemukan oleh Howard Gardner itu kan ada kecerdasan bahasa musik matematika interpersonal atau hubungan komunikasi yang bagus interpersonal kemampuan berimajinasi yang tinggi kemudian kecerdasan space untuk bisa melihat menggambar berpikir tiga dimensi nah kemudian kecerdasan musik kalau anak didik kita kecerdasan musiknya tinggi nah kemudian saya tadi kecerdasan musiknya agak rendah ya saya perlu terus minggu tapi kecerdasan musik saya memang bisa dilatih ya kalau saya terus dilatih mungkin berikutnya saya semakin tidak lama dalam bermusik artinya kecerdasan saya bisa naik tapi memang memang secara genetik saya punya modal jadi sekitar 50% manusia itu kan ada unsur pembawaan genetik saya punya modal musik yang lebih rendah dibanding siswa yang lain sehingga waktu penguasaannya juga lebih lama bagi saya nah jadi pertama-tama cara kita memotivasi kita yakinkan pada anak didik kita tidak ada anak didik yang bodoh yang ada hanya perbedaan waktu hanya perbedaan waktu dan yang kedua karena kecerdasan orang tadi macam-macam dan tugas guru adalah mengidentifikasi si A si B si C itu masing-masing punya kecerdasan apa yang kuat kecerdasan bisa lebih dari satu yang kuat misalnya saya kecerdasan musik sama matematik yang kuat misalnya yang menonjol ini harus dipitakan oleh guru pada masing-masing anak tadi karena sebenarnya dari kecerdasan yang kuat itu apa saja dia nanti akan mempengaruhi minat atau motivasi yang bersangkutan untuk ingin mempelajari apa dalam hidupnya itu nah tugas guru kemudian tadi mendatangkan inspirasi tadi begitu inspirasi dari guru yang udah jadi guru harus punya stok inspirasi ya tugas guru ini tugas guru oh ini anak ini kecerdasan musiknya lebih tinggi dibanding si B guru kesempatan mas inspirasi siapa pedangdut kita ini indul indul daratista indul daratista itu hidupnya bisa sukses karena yang bersangkutan menjadi pada anak didik kita kembangkan yang bersangkutan kemampuan menyanyinya tadi yang penting jangan sampai tanggung-tanggung yang bersangkutan supaya terus bisa berkembang sampai se-optimal mungkin kecerdasannya tadi itu cara kita memotivasi anak didik kalau yang bersangkutan tinggi kecerdasan musik musik sama space tiga dimensi kemampuan dia di situ terus Bapak Ibu motivasinya ke physical cushion kecerdasan fisik digeber suruh latihan sepak bola terus-terusan ya motivasi yang bersangkutan kurang sesuai tapi kalau ketemu C atau D yang kecerdasan fisiknya tinggi eksteritinya tinggi fisiknya tinggi yang bersangkutan justru diarahkan oh itu Bima itu Bima Arya itu pemain PSSI kita itu dia bisa hidup mandiri dengan baik karena yang bersangkutan bisa sepak bola dengan baik nah sekarang yang bersangkutan kecerdasan fisiknya itu yang tinggi atau Michael Jordan atau pemain sipak bola yang lainnya dan sebagainya jadi cara kita motivasi pertama kita harus punya nilai bahwa sistem nilai bahwa semua anak itu tidak ada yang bodoh yang membedakan hanya kecepatan waktunya dalam menguasai sesuatu yang kedua karena kecerdasan anak itu macam-macam ada delapan jenis kecerdasan dan yang bersangkutan kuat yang mana maka guru harus bisa memetakan yang bersangkutan ini anak ini yang kuat yang mana dari situ kami masuk memberikan inspirasi motivasi mengembangkan yang bersangkutan mendampingi yang bersangkutan nah begitu caranya begitu Mbak Juni ya Pak jadi sebetulnya memang setiap individu itu tidak ada yang bodoh tetapi mereka adalah unik dan potensial Pak ya cuma memang potensinya ini tempatnya beda-beda dan nyelip kemana-mana nah guru inilah yang punya tantangan untuk bisa menggali dan bisa memunculkan si anak ini punya bakat punya motivasi seperti apa itu itu adalah salah satu bagian dari amanah ya Pak ya bukan hanya sekedar tugas ataupun tanggung jawab tapi amanah dan ladang amal bagi seorang guru gitu seperti itu betul jadi kalau saya pikir-pikir emang jadi guru ini pahalanya banyak banget loh Pak iya iya udah pasti itu iya setiap saya senang Pak makanya definisi kenabian kenabian ya agama apapun ya definisi kenabian itu adalah guru jadi yang namanya nabi itu guru 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 itu nabi di Indonesia apapun ya ini ada satu pertanyaan Pak dari karena ini banyak pertanyaan tapi tampaknya ada sebagian juga nanti pertanyaan yang harus terjawab pada sesinya Bang Denny yang berkaitan dengan multimedia Pak ya ini ada satu pertanyaan apakah sumber portal rumah belajar itu sudah sesuai dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mohon penjelasan dan pencerahannya Pak ini dari Pinky Sedli Pinky Sedli ini siapa Pak ya ini namanya Pinky Sedli gitu Pak silahkan Pak ya industri 4.0 itu ciri yang dominan adalah penggunaan internet of thing ya penggunaan internet of thing itu ciri industri 4.0 kemudian di oke kemudian di rumah belajar itu gitu sekalian aduh ada gangguan ya suara ya di rumah belajar itu kan video eduk apa menolak bahan belajar edukasi ya nah memang tantangan dalam bahan belajar edukasi itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku misalnya sehingga begitu ganti kurikulum itu tidak semuanya bisa dipakai atau harus menambah yang baru lagi itu tantangan ya tantangan dalam mengelola rumah belajar tantangan yang kedua teknologi informasi juga berkembang terus mulai dari yang sederhana sampai yang semakin semakin dan dan kedua kan makin canggih lagi nah jadi memang rumah belajar sudah ada lab maya sudah ada teknologi sudah ada kelas maya sudah ada kemudian open education resources juga sudah ada tapi kalau pertanyaannya apa sudah sesuai dengan industri 4.0 sebagian sudah misalnya ini misalnya tentang kecerdasan buatan ya kecerdasan buatan itu sudah bisa dipakai artificial artificial intelligence bisa di unmute oke jadi kecerdasan buatan itu sudah digunakan dalam rumah belajar misalnya untuk mengidentifikasi misalnya yang sering ditanyakan ini apa itu sudah ada di dalamnya sudah digunakan tapi memang belum semua produk-produknya seperti augmented reality virtual reality mixed reality kemudian video 360 derajat itu memang masih tahap pengembangan karena nanti juga terkait dengan bandwidth yang harus diperlukan mudah tidaknya diakses oleh anak didik seperti itu ya jadi tapi seperti space ruang angkasa juga sudah ada itu kan juga sudah canggih nah jadi gini bapak ibu sekalian yang bisa ditemukan di rumah belajar silahkan karena itu gratis dan bisa dimanfaatkan termasuk tv edukasi video on demand lebih dari 3400 koleksi video ada di video on demand di tv edukasi kemudian laboratorium maya gitu tapi yang baru-baru seperti virtual reality belum banyak dibuat baru dikembangkan teknologinya sekarang baru didesaminasikan ke bapak ibu guru untuk ini untuk nanti bersama-sama si materi-materi yang baru itu ya jadi teknologi yang baru baru sebagian sudah tahap penguasaan tapi perlu tahap diseminasi dan nanti skill up-nya menunggu partisipasi banyak gitu ya gitu mbak Yuni ya 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 pak mungkin karena ada beberapa sumber belajar yang mungkin menurut sebagian orang memang sudah tidak apa namanya tidak sesuai mungkin pak ya tetapi kalau saya melihat apapun sumber itu tetap berguna pak karena kita lihat di daerah-daerah yang blank spot pak di Lampung misalnya itu banyak daerah yang sekali jadi adanya sumber belajar yang yang versi lama itu yang ada di apa namanya harddisk eksternal itu pemberian dari ada bantuan afirmasi bos afirmasi dan bos kinerja itu sangat bermanfaat loh pak artinya kan mungkin bagi sebagian orang memang sudah tidak sesuai tapi kita lihat di daerah lain yang sinyal saja susah listrik aja gak ada itu itu betul-betul saya kalau main kemana-mana saya bawa itu pak harddisk eksternal karena ada yang kopi ada yang kopi nah itu saya merasakan ternyata bagi sebagian orang itu kok dinilai tidak bermanfaat tetapi bagi sebagian orang lain itu justru wah ini sangat-sangat bermanfaat gitu pak jadi menurut itu tambahan dari saya gitu pak ya ya itu ya saya rasa itu sangat bagus tambahnya karena real seperti itu kan ya ya realitanya memang begitu pak di daerah lain yang gak ada sinyal gak ada listrik itu banyak pak di Lampung itu gitu kemudian ini untuk ini mau sampai jam berapa ini udah 10.20 waktunya ya ya mas bang Denny gimana nih bang Denny ini bang Denny belum tampil udah banyak pertanyaan itu bapak ibu jadi kita beralih ke pemateri yang berikutnya terima kasih pak abis uja pak ibu yesi sudah memberikan banyak sekali pengalaman pembelajaran yang yang luar biasa untuk kita semua mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk pak abis ibu yesi dan kita semua terima kasih ya untuk berikutnya saya serahkan ke bang Denny untuk menyampaikan pencerahannya monggo bang Denny silakan saya dengarkan ini ya siap 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 bang oke silakan bang baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tadi sudah terima kasih pak abis uja dia banyak mengubah pelawasan baru dari kita semua bapak ibu dan saya salah satu penggunaan beliau ini juga juga termasuk disini ada pak gogot suar wapak ini inspirasi saya juga sebagai guru selama ini jadi saya dengan bapak ibu semua bersantani sama-sama guru cuma bapak-bapak beliau ini ada pak abis ada pak gogot saya selalu sering dengar penggunaan beliau ini ternyata menggerakkan tangan-tangan saya pikiran saya untuk terus belajar terima kasih selama ini pak gogot pak abis atas umumnya dan untuk hari ini izinkan saya berbagi sedikit cerita ke kawan-kawan salam hormat saya kepada saudara-saudara saya kita romah belajar ada abang Pak Rudin guru saya juga ada mbak Irma ini selalu memberikan dengan mbak Camilla mbak Daiki mbak Desigit ini juga master-master ini saya selalu digampingin kawan-kawannya hebat bapak-bapak dan mbak Linda dan kawan-kawan lain yang bisa menyebutkan namanya ya dan bapak ibu semua saya telah masuk ke grup-grup membatik di telegram saya lihat karya-karyanya di membuat media untuk pembahasan ini bagus-bagus sekali karya yang harus belajar artinya selama ini bapak ibu benar-benar orang-orang yang berkualitas untuk masuk ke lektor namun ada hal menarik juga jujur saya membuat media belajarnya baru bukan seminggu ini saja ya karena lama tidak mengingatkan 3 tahun yang lalu mengingatkan seminggu saya buka dulu share dulu ya sudah tampil ya sudah tampil bang bapak ibu bapak ibu tidak baik hebat sehingga sehingga siapa yang membuat modul ini siapa yang membuat PPT ini saya terbaca PPT modul ke-11 ini langsung bergerak jari-jari saya untuk mencobanya karena modul ke-11 ini salatnya saya memberikan panduan bapak ibu tidak bapak ibu membacanya pastinya akan mudah memahami modul media pembelajaran bergerak selama saya punya modul media dikatakan modul media bisa bergerak dari berbagai modul media ada video ada audio ada visual ini kata modul media dan lain-lain mungkin bisa di sini video 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 kemudian interaktif apa bedanya dengan pembelajaran interaktif interaktif ada interaksi dari video yang kita buat saya ngomong di sini bapak ibu diam saja bisa apa-apa itu namanya tidak interaktif ini diskusi tidak ada pesan dari keurangan yang menurut pesan dan ada respon yang menurut pesan saat ini modul media interaktif lebih pada cara penggunaannya jadi dikatakan produktif tidak hanya pembuat yang bisa tidak hanya tidak hanya penyagi yang bisa menggunakannya tapi yang user menggunak user diberikan media pun dia bisa menggunakannya menggunakan skornya menggunakutnya interaktif ini jenis interaktif untuk lihat kita interaktif disini kalau bedanya satu dua apa ini kan menurut saja hanya ditari dari dulu ini bisa di ekspor di menu tersebut ada menu-menu tersebut yang bisa buat oleh robot ini semua ada lempuk dan sebagainya ini kita interaktif dengan robot ini bisa sektor tidak ada interaksi kita lanjut pada struktur modul modul bapak ini sudah baca pastinya saya yakin sudah baca kenapa karena produknya sudah jadi semua karena dari modul ini begitu jelas panduan ini mungkin saya sedikit tidak ingin banyak bercerita namun kalau dilihat pada ini dilihat karya sudah bagi-bagi semua saya ingin berbagi sedikit tips saja kita ke aplikasi ya terima jadi tidak hanya Bapak Ibu yang membuat media saya pun sebagai edita mencoba membuat produk agar bisa membuat ke Bapak Ibu juga ini salah satu mungkin hal yang biasa Bapak Ibu semua yang pertama mungkin kalau dilihat media ini ya sama dengan Bapak Ibu semua namun saya suka melihat kawan-kawan bermain animasi kawan-kawan bermain dengan fitur-fitur yang telah disediakan di aplikasinya seperti ini mungkin kita lihat ini ada sedikit bergerak efek-efek ini jarang saya temukan di kawan-kawan produk-produknya ini aktif edit start kemudian juga fitur seperti ini jadi musik tidak masuk semua di timeline kita sehingga membuat kita bergerak untuk review-nya dari Android jadi saya bisa pilih-pilih musik sesuai mau saya ini fitur-fitur ini kemudian permainan layar ini permainan layar ini sejatinya tidak begitu tidaklah begitu rumit bagaimana proses pembuatannya kalau mungkin seperti ini saya coba kombinasi ini gambar 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 semestinya diberikan akal bukti oleh pet mettre out bagaimana ية untuk memikirkan Masih dari penyusuri, sejak dua bulu kalah, ketika memandang angkasa, manusia sudah beruntung untuk mengetahui lebih banyak Seperti ingin mempelajari pernik dan perkenaan dengan anak hari, ingin mempelajari gila dan diva, dan ingin mengenal gunungnya di dekat Bagi penggunaan Android, pastinya Bapak Ibu, caranya beda Bagi penggunaan Android, pastinya Bapak Ibu, caranya beda Bapak Ibu akan turun, diam-diam juga, kalau mempelajari bunga balik, saya salahkan Bapak 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 B Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu ya banyak ini Namun bagaimana cara membuatnya kita akan lingkungan sedikit saja Karena habis ini saya mengajarkan cara nuklok di sumber belajar Baik kita mulai ini artikel story land Terlihat kan ini? Terlihat Bang Oke Tadi sekilas saja Bapak Ibu lihat Sekilas saja kalau story land juga As ini juga banyak ini Makanya Bapak Ibu Saya sudah lihat Bapak Ibu sudah mahir mengulangannya Saya sedikit dengakan saja Mungkin Bapak Ibu sudah paham Apa Karena penggunaan ini Ternyata karena Bapak Ibu sudah berisi panduan Sebenarnya ini berinci Antikonsen seperti ini semua Depoutnya Pasti ini kita renang dulu Bisa Apa Dan Dan Selamat Apa Di Bapak Ibu Di sini Biar cantik Kata kawan-kawan Di sini Bisa 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 Nah Kalau kita mengatur yang pertama adalah Untungan Untungan sudah Direktisi Tidak ada Untungan bagaimana Untungan yang lain Dimakai Karena Diharapan semua responsif Dalam Aitan Terima kasih Bisa 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 Kita Ke Desain Ini Boleh Desain Desain Setting Ini Mau berapa Bukan Saya Memang Cet Ini Story Stash Saya Tidak Menggunakan Punya Dua Orang Saya Punya Dua Rekom Ini Dari Aplikasi Saya Dari Dari Kabar Dari Saya menggunakan ukuran yang berbeda, saya lepas ini, ceknya sini Biar saya bisa natur, pasang 1280 Ini ukuran video, saya melakukan saja, dan ini modelnya landscape, 1080 x 1080, ini pasti kontak Saya menunjukkan di Instagram, saya menunjukkan di Instagram Seperti inilah, saya menunjukkan di Instagram Nah, saya tampilkan secara biasa, saya ingin, pertama yang saya harus menutupkan ini Jadi, setelahin storyline sudah selesai, catatan-catatan materi saya sudah selesai Saya menunjukkan desain warna ini tidak apa Ini kan juga lagi, karena di-install lain kita tidak pernah tercatat background-nya harus warna apa Menunya harus warna apa, biar gantuk, biar keren gitu Padahal saya belum mendukung warna Cuma ada solusi yang saya sering melakukan, kalau saya dalam mini warna Ini sederhana, ya kalau saya kasih juga bergambar background yang selesai-selesai akan selesai Pastinya akan cepat selesai Ini saya akan bingung, namun ini warna Ini warna gimana nih yang bagus yang kontras Maka biasanya saya menggunakan color palette Kalau saya bingung nih, mau warna apa yang penting Color palette itu bisa aja di-google apa itu Disini tulis aja mais Color palette Palette ada Nah, cuman juga bisa Content- �u color plein Lalu dengan color palette Sebenarnya ada yakin pair Buat kering parler Banyak 1000 822 Yang mana yang penting Hanya saja B57 nanti ya saya tidak ngacok-ngacok warna tapi saya ingin warna itu bagus saya ambil saja tidak perlu saya apa-apa saya saya masuk lagi ke artikulat saya pes saja disini saya tidak punya warna nih ini warna yang akan jadi aktual saya di dalam membuat slide-slide seperti ini biasanya saya lakukan ini di slide master tapi saya tidak melakukan di slide master karena hanya di home saya tidak sampai di video kemudian bagaimana cara mengubahnya menyesuaikan ini kita klik kanan saja disini kita merupakan warna bagel klik kanan format bagel ada warna macam-macam bagelnya yang menurut kita kita ambil disini kita ambil eye dropper disini ini yang saya aktifkan kita mau jari warna yang berkomunikasi lihat ini mungkin saya sudah dapat pertama bagel ini saya mau gunakan ini kemudian saya mau bikin menu button atau tombol ini saya bisa di insert ini ada home ada ini ada ini ada 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 Kita atur, kita tanya berapa saya mau, saya suka dengan kurang dimensi, biar tidak ada paket itu yang custom, biar saya siapkan Lepas sudah customnya, saya ingin 81 x 81. Kita ingat, kita ingin 81 x 81. Sekarang saya mau kasih manfaat, karena saya punya color warna di sini, color palette, saya klikkan nantinya. Saya klik color set, nama seperti tadi, saya juga ambil air block color di sini, saya ambil yang merah. Oke guys, kemudian ini ada lightnya ya, saya matikan pilih lainnya, saya tidak perlu light, seperti itu. Dan saya menambahkan logonya home atau logonya tutup dan sebagainya, di sini sudah tersebut. Ini sudah jadi satu menu, tombol, tutup dan parameternya sudah kita tuntukan tadi, 81 x 82. Ini sudah jadi satu menu, tombol, tutup dan parameternya sudah kita tuntukan tadi, 81 x 82. Kemudian saya ingin duplikat ini, caranya bisa copy paste misalnya. Ini saya pilihkan beberapa posisi, contoh saya tekan contoh, untuk plus ALT plus G. Kemudian, nomor atas. Kalau ALT C, saya tarik sini ya. Di bawah, minus di bawah. Dan posisinya pasti sama posisinya. Ini tinggal ganti sini. Lalu musik, suara. Itu pun yang lainnya. Bisa kontrol posisi, bisa kontrol ini, dan seterusnya. Dan posisinya akan tetap posisi dilakukan. Jadi, lainnya tinggal memperolehkan posisi gitu. Ini saya ganti lagi dengan tombol info. Info, mana ya? Info, mana ya? Sip. Ini kita mampu lihat, testing terkena. Ini di, statusnya adalah home. Bisa dikasih rename di sini juga. Kalau mau gunakan, klik kanal, rename-nya. Rename juga, apa namanya. Bisa lama. Kita cepat saja. Ini saya sudah selesaikan di home. Saya menggunakan warna merah. Bapak ibu semua, kita lanjut sekarang. Membuat home ini. Memgunakan layar. 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 Di sini, di sebelah kanan sini. Buka ibu, lihat ada slide. Layar ini lapisan. Ini lapisan. Biasanya bapak ibu memberikan lapisan di sini. Seperti apa yang ditambah di sini. Ini melayar. Saya ganti dengan. Usahannya. Apa ya. Ini kurik. Maka ini. Tujuan melayang. Kompetisi dasar. KI dan KD. Sekarang. Sudah. Jadi. KI dan KD di sini. Nggak terlihat. Kita masukkan layarnya. mindset. Layar. Layar. Set. Masuk set. Ada kecil. Fungsi. Menutup ini adalah. Apabila dia muncul. Maka. Akan fokus pada titik. Pada titik. Di mana. Info KI dan KD ini. Temu. Ini yang kita. Klik kanan. Kita bikin dia transparan. Informer set. Ini yang hitam. Ini yang hitam. Jadi. Agak transparan. Karena nanti. Kalau muncul. Dia lebih fokus. Gitu. 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 Seperti itu. Jadi. Seperti itu. Layar. KI dengan. Ini yang kita tambahkan lagi. Ini yang kita. Memberikan info. Untuk dulu. Atau. Jika kita punya. Frame sendiri. Keculing. Sudah. Kita masukkan. Frame sendiri. Misal. Kita siapkan. Frame sendiri. Ini yang banyak sekali. Jadi. Tapi. Ini. 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 kan. Ini. Ini. Nan. besarkan oke mungkin dapat sudah berakhirin tadi apa lagi? sudah berakhirin tadi mungkin kayak tujuan pembelajaran oke saya lihat dulu ya biar terlihat ini yang belum saya tahu di kanan saya saya ini tujuan pembelajaran sama seperti kaitan tadi ini kita ubah saja teks di sini tentuan kita ubah saja di sini kita ubah saja di sini kita ubah saja Ini sama, kita jauh berpiket dulu ya Kita bergantung dengan literasi Sumber media, gambar, bapak itu dimana buatnya Kita ingin mengkade, tulisan ini seperti biasa Ini text text form, Facebook Kita akan mengkade, tulisan ini Contoh saja, kalau tidak terlengkap Untuk pembelajaran, ini bisa lihat Pembelajaran 21 Sumber gambar Sumber gambar Sumber materi Dari mana materinya Bisa BSE Sumber gambar Sumber video Sumber audio Sumber video Biar referensi kita jelas Terakhir ini harusnya Tombolnya exit себе desperate yim поним e sim enci � easy sche E sim 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 untuk menggunakan kecil ini kita bisa menemukan kecil keluar kecil keluar kecil keluar kecil keluar kecil 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 kalau tersilai tempin dan itu program kecil keluar kecil keluar did 40 naik tion at 10 mau dikasih gambar oke seperti itu kita copy ini tombol di sini kita masuk kembali ke Google ini saya belum kasih gambar ya saya bikin menu ini saya perlu tiger tapi sebelum saya kasih tiger, saya kasih step ini menu ini akan bergoyang di sini ada step ini tombolnya akan bergoyang selaku yang saya ini menu ini step ini ada step ini apabila hawar apabila hawar kita besarkan apabila dia mos itu mendekat ke dia maka dia akan besarkan dan apabila dia drone maka akan jadi gelap gelap jadi gelap jadi gelap otomatis jadi gelap juga dari seperti ini drone kalau kita seperti ini ini contoh sampai ke alu besar kalau saya sentuh setelan terakhir selanjutnya arti step arti awar sehingga yang kita lanjut ke berikutnya ini mati maksudnya ke akhir tati ini yaitu song layer ini layer song layer yang nampak di mana plan plan user movie buat yang berapa buat yang berapa ini ini sementara KAI dan KAI ini kita arahkan juga ke pengen pembelajaran referensi dan aksi caranya bagaimana kita tambahkan tombol ini ke tombol ke kanan kita reset saja tombol ke kanan kita ambil dari sini saja kita reset ini 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 yang terkandar kita pakai lagi next slide ini selayar selayar untuk pembelajaran ini untuk 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 ini dan untuk untuk setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu ini juga kita untuk aduk ke back ke 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 Jadi dia seperti itu juga Bisa pakai Bisa Jadi Lalu kita Lalu kita Dia pun Kita akan Kembali ke Ayo tadi Jadi dia Ini sudah selalu begitu, seperti ini. Kedua kemudian kemudian CBD menuju kemudian hutan yang dihormatnya. kemudian ini bisa dipakai 7.22 kemudian sudah exit exit ini terakhir sudah exit dan pastinya kalau mau back ditambah lagi tombol back dan exit kalau tadi soal layar kita lihat di soal layar dan di circle ini untuk penggunaan soal layar baliknya ke dan kemudian pastikan posisi ini kita sesuaikan ini biar enak dilihat seperti ini seperti ini ada 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 untuk penggunaan ini tidak dengan sebuah dengan selesai di sini kita lihat yang kita lihat kita lihat ini kita lihat kita lihat untuk penggunaan untuk penggunaan untuk penggunaan seperti itu sebagai yang kita lihat yang kita lihat selesaikan selesaikan setelah titik selesai selesai selesaian Seterusnya kita memberikan gambar Rancangan sejujurnya tidak terlalu Ini saya buat dari aplikasi perbeda yang belum terlihat, Ini gambar, ini gambar juga sepatutnya, kita kasih animasi saja. Terima kasih. 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 Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Tidak perlu menambah kondisi Nanti pelajaran selanjutnya Nanti pelajaran Kondisi Ketika Bagaimana 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 Kemudian Kita sudahi saja Ini kita publish Cara simpanya Sudi Publish Kasih nama Medienya apa Ini cara publish Saya sorot Banyak yang Publishnya masih Berandai pada Press Ini Kita tidak membutuhkan Press Kita tidak membutuhkan Sama Apa Ini Menurut Hati-hati Tapi Saja Seperti Seperti Tapi Kita lihat Bapak Ibu Apa Bagaimana Kita lihat Kita lihat Buku View project Kalau Bapak Ibu Render Seperti Tadi Buku Di mana Apakah Dia responsif Kan Saya ingin Dikatakan Kita responsif Kita Tapi Ini Kurat Tadi Tapi Jika Saya Gini Kan Dia Tidak Respon Bagaimana Apakah Dia Respon Tetap Tidak Bisa Menurut Layar Bloser Lihat Berbeda Mungkin Dengan Ini Berbeda Sengguh Berbeda Dengan Ini Kalau Saya Minimash Dia akan Mengikutin Ukuran Tetap Stabil Pada Ukuran Menyesuaikan Menyesuaikan Responsif Ternyata Ini Tidak Responsif Cara Publishnya Ada Yang Kurang Kalau Tidak Bisa Menyesuaikan Seperti Ini Bagaimana Cara Setting Bagaimana Seperti Bagaimana Seperti Itu Flyer Kita Mau Publish Biar Responsif Karena Dikatakan Responsif Meskipun Plan yang Dibarikan Nanti Biar Responsif Ini Anggap Saya Mengajar Sama Sini Kalau Saya Terus Dua Dari Selesaian Ada Ini Flyer Size Artinya Terkunci Nah Ini Terkunci Kita Bisa Menyesuaikan Kalau Start Selesaian Membuk Begini Maka Tidak Bisa Merespon Layar Lain Apabila Berusaha Mengecil Atau Tampunan Tampunan Lain Layar Lain Itu Tidak Terbatas Itu Tidak Bisa Menyesuaikan Kita Tidak Bicara HP Ya Karena HP Pasti Dia Spon Tapi Takut Lain Dan Bisa Jadi Scale Jadi Scale 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 Layar Browser Window Ini Browser Browser Yang Dikin Window Oke Baru Kita Publish Ini Kita Bukan Bukan Oke Kita Publish Lain Dua Oke Itulah Lain Yang Harus Diberhatikan Untuk Tidak Tidak Apakah Ini Masih Seperti Tidak Apakah Ini Boleh Tidak Kita Lihat Ini Nah Ini Menyesuaikan Nah Ini Menyesuaikan Nah Nah Menyesuaikan Ini Cara Publishnya Agar Bapak Ibu Tidak Mendengarkan Nanti Media Ini Laptop Yang Lebih Kecil Resumsi Layarnya Jadi Tidak Mampu Melakukan Responsibilitas Layarnya Ini Penting Bapak Ibu Kata Kata Responsif Mengingatkan Responsif Dimanapun Tadi Triknya Cara Publishnya Kalau Kita Buat Media Dan Sebagainya Kalau Kita Bahas Di Sini Nanti Bisa Seminggu Tidak 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 Intinya Saya Ajarkan Bagi Yang Depan Testing Dan Yang Belakang Kita Berlanjut Ke Cara Upload Content Tidak Banyak Banyak Kawan-kawan Menggunakan Bagai Google Ini Kita coba Cara mengakui konten ke Sumber belajar Konten web Pertama pastinya kita masuk ke Grab.com Saya mengajarkan ke Google Bisa juga dari OneDrive Tapi OneDrive ini tidak semua Bapak Ibu Ada yang menurut kita Kalau ini juga Caranya sama saja Ini Bapak Ibu Uploadnya sudah jadi Sebenarnya powder Karena uploadnya cukup gampang Bapak Ibu tidak usah Menggunakan feature upload disini Karena kita akan Kalau melakukan upload drag Powder saja Kalau ada disini Maka akan satu-satu dia Kita drag saya Lebih mudah drag sini sih Saya drag seperti ini Saya lepas Itu ini Saya tidak akan meneruskan upload drag ini Kenapa Nanti Bapak Ibu coba Kalau saya upload drag Nanti menunggu lagi kita Loading Oke Sip ya Ini sudah saya uploadkan Kemudian saya masuk ke Trp.trp.hileway Trp.hileway Trp.hileway Ini karena kita hostnya adalah google tadi Masa tadi menggunakan host google Kalau tidak Kalau tidak Grosot Ini jangan OneDrive Boleh Saya masuk ke Ini saya sudah saya upload Ini saya Di Logo Sistema OneDrive Dan Biasa saya bisa Mempunyai Indikasi yang mana Yang bisa di Plan Biasanya Distalling Output Ini yang bisa Di Plan Jadi bisa Di Langsung Saya bisa Melaraskan Langsung Kawan-kawan Sudah Paham juga Sudah 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 Dapat Lim Sudah 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 Karena nantinya saya akan pasang di Ini linknya saya tadi adalah ini Sekarang kita masuk ke sumber belajar Masuk ke belajar.edu Masuk ke sumber belajar Pastikan Bapak Ibu sudah login ya Ini belum masuk sih, masih di luar Masuk dulu, nanti di jebur Kamu punya rumah Oke seperti ini Kemudian saya mau masuk ke konten web Saya mau upload ke web Saya bisa disini ada pilihan Tambah web Tambah web Tambah web Saya siapkan covernya Oke Nanti kan namanya Terus ada Terus ada Karena saya buat ini SD Bapak Ibu sesuaikan dengan medianya Kelasnya 6 Maka pelajarannya 4 Konten teks Ini jangan lupa indikator ini wajib Ini diisi Bapak Ibu Karena nanti diperiksa oleh Kontaji Madeni Tidak ada indikator Ini juga akan Kecar Walaupun tidak ada indikatornya Nanti dikuliskan di deskripsi Di sini Di sini Kita teks Ini bisa Apa ya Apa ya Dibuang Mas Dibuang Dibuang Maaf Terus Tambah Opisor Satu Kita pasirnya Terus Menemukan pelan-pelan Sesuaikan Ya Kita pasang Disku Satu 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 Kita ingin berlama-lama di sini Diskuisi Boleh kita pasang diskusi Nah Perkembangan 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 Dan sebagainya Seterusnya Sudah Simpan Sudah ini Simpan Ini Kita tidak melakukan unggahan di sini ya Karena kita menggunakan link Perkembangan di sini Awatirnya Nanti Daya tariknya Lampakan Lampak gitu Terus Ini Kita menggunakan Google Drive Dengan Kemudian saya masuk ke Website ya Disini ada konten Menunggu 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 Jadi kita simpan Di web tadi Sudah kita simpan Terus ada Menunggu Yang mana nih Ada popernya Ini tadi Ini saya abut dulu Karena Kemudian Ini tadi ada popernya Ini Saya klik Ubah Ubah ya Ubah Ubah Ini dia Kemudian Ini kosong nih Taruh materinya nih Taruh materinya nih Taruh disini Taruh disini Taruh disini Taruh disini Taruh disini Nah Nah Hasil Nhur ya Nah Nah Asia Angkasa dan Makasa dan Jangan lupa tekan enter Enter ya Enter Enter Setelah jadi Tekan enter Tekan enter 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 Nah Jadi seperti ini kan Tinggal bapak ibu mau klik ubah Oke Jangan klik saja disini Sekali atau dua kali boleh Klik saja Nah dia akan tunggu Puncul Sekarang apa yang Bapak ibu lakukan setelah tampilan ini ada Saya nanti kasihkan skripnya ya bapak ibu Skripnya agar bisa Menyesuaikan item yang ditutupkan oleh Rumah belajar Saya menunjukkan dulu skripnya Ini skripnya sebentar Ini skripnya Ini skripnya Ini skripnya Ini skripnya Ini skripnya Ini skripnya Sampai belajar Ini link saya di Link saya di BRTW tadi kan Ini adalah Itemnya yang ditentukan OR mau belajar pastikan jangan mengguang titik-titik omak ini berbahaya sekali sampai baru ini, tidak akan bekerja seperti ini, paste urlmu disini oke kan sekarang saya copy nih copy yang dari drp.com jadi saya amankan paste di posisi paste urlmu disini paste oke, sudah kan saya copy semuanya copy kita masuk lagi ke sebuah belajar centang di sebelah kanan sini, ini ada centang ya, centang oke kemudian paste deh disini paste nah ini dia merah merah, gak apa-apa lalu kita jangan lupa lepas centangnya lepas muncul aku akan berubah sih tapi aku akan berubah nih sudah ada sudah masuk seperti ini kita ingin menyaksikan selamat menikmati 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 Mpi ini menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati iya iya gak ada lagi yang lain ini masih banyak yang tertutup masih banyak ini Pak Sigit Mas Jarwo Mbak Camilla Mbak Roro mana Mbak Roro Caimut-caimut ini biasanya muncul Bang Refi Satu, dua, tiga Tiga, dua, satu Terima kasih Yeay, matanam